Pasca diguyur hujan deras, banjir bandang kembali mengenangi kawasan Bayah, Lebak, Banten, Selasa Sore. Banjir dari luapan sungai Cimadur mengenangi permukiman hingga setinggi 1 meter. Luapan sungai Cimadur kembali mengenangi kawasan desa mancah kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Hari Selasa. Sungai Cimadur tak mampu menahan debit air pasca kawasan ini diguyur hujan deras sejak selasa siang. Dengan cepat, banjir luapan sungai Cimadur memasuki permukiman warga dengan ketinggian hingga 1 meter. Warga korban banjir panik mencoba menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman. Warga yang tinggal di dekat bantaran sungai mengungsi ke lantai 2 sebuah pesantren. Sejumlah relawan yang hendak menyalurkan bantuan kepada warga korban banjir justru terjebak banjir susulan. Para korban banjir berharap bantuan dari pemerintah. Selain makanan dan minuman, warga membutuhkan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir jika sewaktu-waktu banjir susulan kembali mengenangi permukiman warga. Dari Lebak Banten, Iskandar Nasution, AI News, belaporkan.